Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat Seluruh Nusantara Jumpa lagi dengan kami dalam Koneksi Antar Materi Modul 1.3 Perizinkan dan perkenalkan saya bernama Zakir Man Hadi SSI CGP Angkatan 9 dari Pekanbaru, Riau Bapak Ibu yang berbahagia Tim Lider yang selalu memimpin saya di kelompok 6.3 Saya perkenalkan fasilitator kami yang hebat Bapak Sari Pudin SP, SPD, MPD Dan pengajar praktek kami Bu Nanda Gita Rahmawati SPD Inilah tim Lider yang selalu memimpin kami dalam setiap kali pembelajaran Di sini saya akan memperkenalkan bagaimana koneksi antara materi Di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Kihajar Dewantara Sementara modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak Sementara modul 1.3 tentang visi guru penggerak Saya mulai dengan pertanyaan pematik pertama Di modul 1.3 Pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Kihajar Dewantara dan profil Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry appreciative Ia di sekolah Bapak dan Ibu Nah untuk menjawab pertanyaan pematik yang pertama ini Saya mengemukakan Sebagai seorang guru Saya memahami bahwa peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Kihajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid sangatlah penting Kihajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat di lingkungannya Untuk itu maka kita harus menerapkan profil Pancasila diharapkan peserta didik bisa berbineka tunggal ika Kemudian peserta didik juga bisa berkotong royong Selanjutnya peserta didik harus mencerminkan sikap kreatif Dan tak lupa juga peserta didik harus bisa bernalak kritis Yang sangat dipentingkan adalah lagi peserta didik itu harus mandiri Dan di akhir ini dengan peserta didik tersebut harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang mengkarakterkan berahala mulia Inilah yang ingin kita capai dalam profil pelajar Pancasila Dari tiga filosof Kihajar Dewantara Kita mengenal bahwasannya Ing Ngarso Sung Telodo Artinya menjadi seorang pemimpin harus bisa kita mampu memberikan seri teladan Sementara Ing Madyo Mangunkersho Artinya sebagai seorang guru di tengah-tengah kesibukannya Harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat daripada peserta didik kita Tapi jangan lupa Teturi Handayani Sebagai seorang guru Kita harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang peserta didik. Inilah tiga filosof keren dari Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan dalam pembelajaran sehari-harinya. Nah, untuk menerapkan hal demikian, kita harus bercermin kepada nilai guru. Nilai daripada guru penggerak adalah sebagai berikut. Satu, kita harus berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, kita harus menanamkan sikap inovatif kepada peserta didik. Yang kemudian, kita juga harus memberikan sikap kolaboratif terhadap peserta didik. Yang kemudian juga, kita harus mereflektifkan semua daripada pembelajaran sehari-harinya. Tapi jangan lupa, kita harus juga memberikan solita ladan mandiri kepada peserta didik. Inilah nilai guru penggerak yang harus kita contohkan di depan peserta didik dan juga di tengah-tengah peserta didik maupun di belakang peserta didik. Sehingga, peran kita sebagai guru penggerak akan terciptakannya. Menjadi pemimpin pelajar di tengah-tengah peserta didik. Kemudian juga, kita akan menggerakkan komunitas praktis yang ada di sekolah maupun di lingkungan tempat kita mengajar. Jangan lupa, teman-teman semuanya, kita juga bisa menjadi coach bagi peserta guru lainnya yang meminginkan, yang membutuhkan bimbingan kita. Dari segi apa saja, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita. Tapi ingat, menjalin kolaborasi antara guru adalah sangat diutamakan supaya harmonis di dalam pembelajaran sehari-hari. Di tengah-tengah kita mengajar juga terkesenambungan antara kita dengan sama-sama guru teman sejawat. Untuk mewujudkan itu semuanya, maka kita harus bisa mewujudkan kepemimpinan. Murid kita menjadikan murid kita sebagai pemimpin dan kita terlebih dahulu harus mencontohkan peran kita sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, dari peran dan nilai tadi, maka di sekolah pendekatan IA saya melakukan mengindikasi hal yang baik, apa yang telah ada di tengah sekolah, mencari cara bagaimana hal yang dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, berpijak dari hal yang positif yang telah ada di sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah yang sudah ada. Yang perlu dilakukan di sekolah adalah, hal-hal baik apakah yang pernah dicapai murid di kelas? Kemudian, apakah hal menarik yang dapat dipetik dari pelajaran di setiap guru di kelas? Terus, bagaimana mengembangkan praktek baik setiap guru untuk mempertahankan sebagai budaya sekolah? Tapi jangan lupa, perubahan baik apakah yang diharapkan dari semua yang kita lakukan di sekolah? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita galis untuk mendapatkan jawaban daripada peran kita sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia di seluruh Nusantara, ini adalah contoh siswa kami yang melakukan pembelajaran profil Pancasila yang selalu menengahkan linterasi di sekolah berdasarkan daripada kegiatan sehari-hari tersebut. Maka saya memprakarsakan penyusunan visi yang sudah saya lakukan sebagai guru penggerak adalah membudidayakan kebiasaan linterasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik. Harapannya adalah semoga prakarsa perubahan yang dilakukan sesuai dengan peran pendidik dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan filosofi profil Pancasila pada peserta didik dapat tercapai sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan pematik yang kedua yang diajukan di dalam modul 1.3 adalah dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya membukakan sebagai berikut. Di tugas sebelumnya, pada demontrasi kontekstual visi saya adalah membudidayakan kebiasaan linterasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik. Maka setelah saya melakukan prakarsa perubahan di Bapak Ibu, maka visi saya repusi menjadi Meningkatkan budidaya literasi peserta didik yang kreatif, bernala kreatif, dan mandiri. Harapannya adalah semoga visi ini dapat terwujud. Salam dan bahagia. Tetap sehat kawan semua guru hebat seluruh Nusantara. Terima kasih. Tetap semangat. Bila itap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.